Saudara mahalnya harga kedelai membuat para perajin tahu di Kota Kediri merugi hingga 50% dibandingkan hari biasa. Para perajin pun kini terpaksa menaikkan harga jual tahu demi menghindari kerugian yang lebih banyak. Para perajin tahu di Kampung Tahu Kota Kediri kini kondisinya sedang bingung. Terus meningkatnya harga kedelai sebagai bahan baku tahu membuat biaya produksi mereka membengkak. Kondisi itu pun membuat para perajin terpaksa menaikkan harga jual tahu sebesar Rp. 1.000 per 10 bijinya. Selain itu para perajin juga terpaksa mengurangi produksi tahu karena modal yang dimilikinya tidak bisa menjangkau harga kedelai yang mahal. Jika di harga normal mereka mampu membeli 40 hingga 50 kg kedelai, namun kini para perajin hanya bisa membeli 20 hingga 30 kg saja perharinya. Langkah itu terpaksa diambil demi menghindari kerugian yang lebih besar. Menurut produsen, sejak ada peningkatan harga membuat omset penjualan tahu menjadi berkurang hingga 50 persen. Ya, gak repot mas ya kalau naik gitu. Mau naik, naik itu kalau terus-terusan itu bingung. Nanti untuk menjual ke pelanggan-pelanggan itu. Harga jual tahu punya. Ini naikkan. Naik berapa, Pak? Naik seribu. Naik seribu. Per berapa, Pak? Per 10. Cicin ya. Meski terus merugi, namun para perajin masih enggan untuk melakukan mogok produksi. Hal itu dilakukan demi memberi penghasilan bagi pekerja. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.